yo hello guys baik lagi bersama dengan saya Izo dan video kali ini saya bakal bermain game Ocean Rebellion dan disini gua mau bahas aja ya tentang game ini apa ini game itu sebenarnya apakah bakal ada update-an atau enggak sih dan kabarnya gimana kenapa enggak pernah ada hero baru ya untuk yang pemain lama pasti paham dan disini gua bakal jelasin ya cuy Oke jadi yang yang pertama itu ini game tuh udah lama banget nggak update ya untuk keluar hero nya dan event-event apa gitu ya yang lain gitu kalau ini sih ada event-event sebenarnya sih eh keluar coy ada event sih ya di sini cuma yang jadi pertanyaan Kenapa hero nya itu itu aja dan kayak biasa aja coy walaupun eventnya nih Oh udah dibagusin banget ya kayak gamenya karena gamenya udah udah mau death atau game mati jadi hadiahnya tuh udah kayak gila coy bahkan ini kaido aja dijadiin gratis anjoy kaido big mom sengoku katakuri gitu ya aduh nyata-nyata pokoknya hadiahnya udah kayak banyak pakai banget coy weekly konsumnya ini pun juga bagus coy menurutku bagus banget ya ada sirosi tuh dan Oke jadi kalau dari hero jadi yang terakhir keluar itu ada flame Emperor es ya cuy ada ini hero terbaru yang terakhir keluar dan salah satu hero yang op juga ini flame Emperor es dan sebenarnya ini udah berapa bulannya es itu keluarnya kalau nggak salah 2021 dan sekarang untuk 2022 udah hampir satu tahun coy satu tahun ya es dulu keluar trailernya tuh 2021 September ya sekarang aja udah 12 September judul Aduh lama banget cok gila ya oke gua mau langsung aja ke ini ada new pirate dan new pairnya nih Luffy taruh dan cuma ulang-ulangin aja lebih taruh itu yang lain ada abis itu namanya flame Emperor esnya gitu-gitu doang cuy gua mau langsung ke situsnya atau Facebooknya ya jadi gua bakal ngecek ini agamin tuh update-nya apa ya dan langsung aja kita ke selanjutnya coy dan oke S ini gua udah ada di di Facebook Ocean Rebellion dan ini bannernya eh bukan banner siapa sih namanya gua lupa SSS peret flame Emperor es ya dari dulu itu terus lemer flame Emperor esnya lama banget cuy dan ini eh dia itu update tadi kode Hai Captain 18 jam yang lalu ini ada bikin kode ini kalau mau di itu kalian bisa claim aja lalu ada 16 September baru sekarang atau tanggal 182 yang lalu dia masih update offline top top-up Indonesia peron ya tuh nih kayak event-event gitu ya tuh lalu ada resark nih challenge kalian bisa ikutin ini di Facebook ada cara-caranya dan masih bisa beli masih bisa dibilang ini dianya aktif ya kayak aktif sih lumayan aktif coy tuh kayak hampir tiap hari nggak berdarip tiap tiga hari itu dia kayak ngasih kuis dan ngasih hadiah event gitu ya tapi sebenarnya dia ini bukan yang buat game coy ini kan mungkin orang di Facebook Ocean Rebellion jadi bukan yang buat gamenya eh sebenarnya yang buat game Ocean Rebellion itu orang Thailand ya kalau nggak salah dan dia ini yang ini Facebook ini yang lagi gue lihat ini orang Indonesia jadi dia bukan yang buat game ya jadi walaupun dia aktif tapi kalau orang yang buat gamenya tuh nggak aktif atau nggak ngasih baru jadi percuma coy dia juga tetap yang ini Facebook ini juga tetap nggak bisa buat game Ocean Rebellion Hero barunya gitu ya Aduh ya gitu lah itu nasibnya jadi kemungkinan game Ocean Rebellion enggak bakal ada hero baru karena ya kali itu udah satu tahun ya entah yang buat gamenya ini bubar atau gimana kemungkinan besar bubar soalnya kalau misalnya enggak bubar itu ya minimal ada hero baru laut setelah lima bulan atau beberapa bulan gitu tapi ini udah hampir satu tahun coy dan ya ini event-event itu juga masih lama dan kayaknya ini game kayaknya ini bener-bener dead dan bener-bener akan mati ya dan baby ini untuk fashion fashion rebellion dan kita kekembarannya itu yaitu ada opg treasure island coy ini game sama aja kayak Ocean Rebellion cuma beda server aja ya bisa dibilang gitu sama beda bahasa ini jangan ngirimin postingan 15 September lalu termasuk aktifnya ada out event lalu ada 10 jam yang lalu ini termasuk aktif itu cuma kayak pertandingan-pertandingan juga lalu anda 15 jam lang lalu 16 September termasuk aktif soya event-eventnya sejalan dan lancar cuma heronya nggak lancar jadi enggak rame ya hadut dia cuy jadi nah kayaknya sih bakal ada juga sini opg treasure aslan tapi eh untuk opg treasure aslan ini kalau nggak salah hero baru barunya baru luffy wano ya jadi ya mungkin masih bisa leopeng treasure untuk itu untuk belum keberapa bulan ke depan dan untuk senjata pilihan juga kayaknya nggak bakal eh juga nggak dead untuk berapa bulan ke depan tapi masih ada harapan sih cuy untuk senjata pilihan Sony pera dan opg ada hero baru-baru masih ada harapan menurutku walaupun udah hampir satu tahun nggak ngeluarin Hero masih ada harapan ya m tercoy ke nanti rambut nyangkut jir Oke jadi pokoknya gitu masih ada kesempatan cuma tergantung developernya untuk game ini aduh tapi daripada ada baru atau tidaknya keseapa namanya ada kesempatan mau kesempatan tingkat chance persenan untuk enggak keluar hidup baru itu lebih besar dari pada Hero yang akan keluar tuh ya Wah jadi sebenarnya ini game tuh bisa rame coy dari apa ya animasinya sih lumayan bagus fiturnya bagus gitu ya cuma menurutnya jadi kelemahan game ini dia ini enggak ada di Playstore ya ada jawabnya tersebut ada di Playstore dan agak rame sih cuma kalau Ocean Rebellion ini bahasa Indonesia ya yang khususnya belan kan bahasa Indonesia kalau dia ada di Playstore bakal rame sih cuy ya gitulah karena jangan ada di Playstore si Ocean Rebellion ini jadi eh enggak rame sama update-nya jarang ya sama grafiknya nih kayak gitu-gitu dong cuy coba kalau ditingkatin bahwa pasti rame ya dan begitulah coy Oke mungkin eh kita bakal balik ya WN kayak gini nih kalau dibilang ini jalan eventnya ya masih jalan tuh kan bisa lihat ngerti tuh how to build to vivano ini gini ya Hai ini ada pengumuman announcement maintenance maintenance paling cuman juga ngirimin hadiah doang cuy gue kangen hero baru ya kalau untuk referensi hero baru sebenarnya banyak cuy ada Vince moxanji jerma ada Zoro moda Asura ya bisa dikeluarin gitulah untuk developernya idenya kalau sekarang di One Piece ini idenya banyak cuy Luffy Nika gitu ya Cuma mungkin aduh developernya kita gimana aku enggak tahu coy Yah hero bernyat berakhir di S ya eh berhasil di S flame Emperor S aduh jadi udahlah gitu coi untuk pembahasan gua dan pacot gua di malam hari ini untuk Senrebellion kemudian jadi Yaudah ke sekian aja review dari saya jangan lupa di like comment share dan susbrek susbrek dan oke guys ya selamat menikmati selamat menikmati Abang rodhat abang 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 selamat menikmati